Bapak Sorgawi adalah Tuhan yang rela korbankan apa saja demi kita supaya jangan binasa. Bapak mengorbankan anaknya karena dia tahu itulah yang terbaik untuk kita. Sebab tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah atau tanpa pengorbanan. Kita bisa hidup sampai hari ini karena ada orang yang berkorban bagi kita. Kalau Anda senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau beri judul khotbah saya dengan tema rela berkorban. Pada dasarnya kita semua tidak mau menderita. Bila ditanya ingin mengalami kebahagiaan tanpa penderitaan atau penderitaan dulu baru mengalami kebahagiaan. Pasti kita akan memberikan jawaban kalau bisa bahagia tanpa harus menderita. Kenyataan hidup seringkali menunjukkan bahwa dibutuhkan pengorbanan atau penderitaan baru orang tersebut memperoleh kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu untuk kepentingan diri sendiri masih bisa dijalani dan bisa diterima sama setiap orang. Namun kalau harus menderita untuk keselamatan dan kebahagiaan orang lain belum tentu bisa kita terima. Tamun firman Tuhan berkata dalam kisah Rasul 20 ayat 35 Ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia berkorban daripada menerima. Lebih bahagia menolong daripada ditolong. Kunci kebahagiaan kita bukan ditentukan dari apa yang kita terima. Tetapi dari apa yang kita beri. Kita senang dengan namanya diberi, diampuni, didoakan, dipromosikan, diberkati. Namun firman Tuhan berkata jangan puas. Sampai disitu alangkah lebih senang lagi. Lebih bahagia lagi kalau kamu bisa memberi, mengampuni, mempromosikan, dan memberkati orang lain. Jadi jangan puas kalau anda diberkat. Puaslah kalau anda bisa jadi berkat. Jangan senang kalau anda sukses. Senanglah kalau anda bisa mensukseskan orang lain. Jangan bangga kalau anda punya uang. Tapi banggalah kalau anda bisa membuat orang lain juga bisa punya uang. Nah saya mau bagikan pada kita semua ada tiga pengertian tindakan rela berkorban. Yang pertama, rela menyampingkan kenyamanan diri sendiri adalah tindakan rela berkorban. Kejadian 44 ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Setelah Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir, lalu datanglah masa kelaparan hebat di muka bumi selama tujuh tahun. Maka datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir pada tahun kedua masa kelaparan yang hebat itu terjadi di muka bumi. Untuk membeli bahan makanan dari Yusuf. Mereka tidak tahu kalau mereka sedang berjumpa dengan adiknya sendiri yang telah menjadi penguasa Mesir. Namun sebelum mereka pulang, membawa gandum dan bahan makanan. Dengan sengaja Yusuf menyembunyikan piala emasnya ke dalam karung beras benyamin adik bungsu Yusuf. Dalam perjalanan mereka pulang ke rumah ayahnya, maka Yusuf memerintahkan pasukannya untuk mengejar saudara-saudara Yusuf. Dan mereka membongkar karung-karung dari saudara-saudara Yusuf. Dan mereka mendapatkan piala Yusuf ada di dalam karung gandum benyamin. Hukuman buat mereka mencuri piala Yusuf akan menjadi budak di Mesir selama-lamanya. Ketika Yehuda tahu adik bungsunya akan jadi budak di Mesir, Yehuda berkata kepada Yusuf, Ayahku memberi pesan, jika adik bungsu kami tidak pulang, maka hal ini akan membuat ayahku mati dalam keadaan berduka dan susah. Karena kakak dari anak ini sudah tidak ada yang lahir dari satu ibu. Kami ini satu ayah tapi berbeda ibu, kata Yehuda. Saya tidak bisa melihat ayah saya berduka lagi. Karena kehilangan anak satu-satunya yang kakaknya sudah tidak ada lagi. Karena saya ini satu ayah berbeda ibu dengan benyamin si bungsu ini. Yehuda berkata dalam kejadian faso 44 ayat 33 oleh sebab itu. Baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama dengan saudara-saudaranya. Wow! Suatu sikap penuh pengorbanan yang Yehuda lakukan untuk menggantikan adiknya jadi budak. Pengorbanan adalah tindakan mengesampingkan kenyamanan diri sendiri. Demi melakukan sesuatu yang lebih baik bagi orang lain. Pengorbanan adalah mengesampingkan kepentingan pribadi demi kebutuhan orang lain tercapai. Sedangkan manipulasi mengorbankan orang lain demi kepentingannya tercapai. Demi kebutuhan pribadinya terpenuhi. Yehuda tahu anak dan istrinya di rumah menantikan kedatangannya. Namun dia memilih mengorbankan dirinya. Menggantikan posisi adiknya. Karena tahu bahwa Benyamin sangat berharga bagi ayahnya Yaakub. Yehuda tahu Yaakub bisa mati karena kesedihan. Kalau Benyamin tidak pulang dari tanah Mesir bersama saudaranya. Sehingga ia mengorbankan perasaannya tubuhnya untuk menjadi budak di Mesir. Agar adiknya jangan jadi budak. Wow! Bapak Sorgawi adalah Tuhan yang rela. Korbankan apa saja demi kita supaya jangan binasa. Bapak mengorbankan anaknya karena dia tahu itulah yang terbaik untuk kita. Sebab tidak ada pengampulan tanpa penumpahan darah atau tanpa pengorbanan. Kita bisa hidup sampai hari ini karena ada orang yang berkorban bagi kita. Karena ada orang yang rela berkorban bagi kita. Dari kita bayi sampai sekarang. Membuktikan bahwa kalau kita hidup hari ini karena ada yang berkorban bagi kita. Tuhan Yesus berkorban menyelamatkan jiwa kita. Baik hari ini mumpun masa depan. Ibu kita mempertaruhkan nyawanya supaya kita bisa lahir. Ayah kita bekerja dari pagi hingga malam supaya kita bisa makan dan sekolah. Pertanyaannya adalah, Sudahkah kita berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi? Sudahkah kita berkorban buat Tuhan yang telah melakukan pengorbanan yang begitu besar? Agar kita dipulihkan dan boleh ada sampai hari ini. Untuk membuktikan kasih. Dalam prakteknya kita harus berkorban. Di Cina ada seorang bernama Xia Jun yang mempunyai anak bernama Guo Guo. Yang berusia 2 tahun, difonis oleh dokter mengalami biokimia. Miloid akut. Parahnya lagi, dokter mempunis anak Jun hanya bertahan sekitar 2,5 tahun lagi. Yang berarti usia anak itu hanya mencapai 4-5 tahun saja. Mendapat kenyataan pahit ini sebagai seorang ayah yang mencintai anaknya dengan keterbatasan dana. Lantas Jun rela melakukan apa saja agar penyakit anaknya boleh dapat kesembuhan atau pengobatan. Dan dirinya bisa segera pulang membawa sang buah hati dan bermain dengan anak itu. Xia Jun akhirnya memutuskan untuk berdiri depan stasiun. Berbekal kardus di peti foto sang anak dan surat diagnosa dari putranya. Dan tak lupa, ia mengenakan sebuah kaos putih yang bertuliskan karung tinju manusia. 10 yuan atau 20 ribu rupiah satu pukulan. Artinya, Xia Jun menyediakan dirinya dipukul oleh siapapun yang melintasi asalkan. Setelah mereka memukul, Xia Jun memberi donasi 10 yuan atau 20 ribu rupiah. Karena aksi heroik yang dilakukan oleh Jun untuk membantu anaknya ini terbilang begitu dramatis. Hal ini lantas membuat perhatian bagi banyak orang. Dan akhirnya membuat pengorbanan Jun mendapatkan hasil yang cukup menyenangkan. Sampai sejauh ini, Jun telah berhasil mengumpulkan dana sebanyak 800 ribu yuan. Atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Jumlah ini tentu melebihi kebutuhan untuk mengobati sang anak. Wow! Kisah Jun menceritakan seorang ayah yang begitu mencintai anaknya sehingga ayah tersebut rela berkorban. Bahkan menjadikan dirinya karung tinju manusia untuk biaya pengobatan sang anak. Pengorbanan akan selalu menginspirasi orang-orang untuk ikut membantu. Seperti ada efek domino. Seperti ada efek bola salju. Yang menularkan kepada yang lain. Menginspirasi yang lain. Pengorbanan memang sakit. Tapi hasil yang kita terima jauh lebih berharga daripada rasa sakit. Yang kita terima. Dan orang yang menerima pengorbanan kita akan membuat dia melihat Tuhan dalam hidup kita. Memotivasi mereka untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi pengertian tindakan rela berkorban. Rela mengenyampingkan kenyamanan diri sendiri. Yang kedua. Pengertian rela berkorban. Pengorbanan adalah nilai murid Kristus. Berkorban adalah nilainya Tuhan. Berkorban adalah dasar hidup orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan rela berkorban. 1 Yohannes 3.16 Demikian kita ketahui kasih Kristus. Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk sorra-sorra kita. Karena Kristus telah rela berkorban bagi kita. Maka kita wajib berkorban bagi yang lain. Kata wajib bukan pilihan. Tapi keharusan. Karena Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Maka kita wajib menyerahkan nyawa kita bagi orang lain. Karena Kristus telah mengampuni kita. Maka kita wajib mengampuni orang lain. Jadi harusnya berkorban bukan jadi satu beban. Tapi berkorban merupakan satu kerinduan. Berkorban harusnya dilatih. Sehingga menjadi gaya kehidupan kita sebagai seorang murid Kristus. Kenapa kita perlu berkorban supaya mengikis hati kita dari keserakahan. Egois, kepahitan, kesomongan, dan sikap kementingan diri sendiri. Berkorban itu menyunat hati kita supaya tidak materialistis. Menyunat hati kita supaya tidak egois. Berkorban memangkas hati kita supaya tidak cinta uang. Tidak selfish, selfish selfless. Kalau Anda terima terus yang baik. Namun Anda tidak pernah menyalurkan kepada orang lain kebaikan Anda terima. Maka cepat atau terlambat Anda akan segera mati. Input terus. Tapi tidak pernah ada output. Suatu kali bisa meledak. Keserakaan selalu berujung pada kebinasaan. Sebagai peribahasa Indonesia. Tikus mati di lumbung padi. Mati karena kekenyangan makan. Mati karena keserakaan. Bahkan pepatah latin berkata, keserakaan itu membinasakan lebih banyak hal dibandingkan pedang. Keserakaan pasti berujung kepada penderitaan. Kalau Anda mau hidup, tidak mau mengalami kematian. Bisnismu hidup, karirmu hidup, rumah tanggamu hidup, pelayananmu hidup, hatimu hidup. Anda perlu belajar. Menjadikan rela berkorban gaya kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 16, ayat 19-25. Cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dimana diceritakan ada seorang kaya selalu berpakaian mewah dan bagus. Dan setiap hari ia bersuka cita dalam kemewahannya. Dan berpesta pora. Dengan makanan yang berlimpah-limpah. Dan ada seorang pengmis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Atau menerima sisa-sisa makanan. Namun orang kaya itu terus hidup dalam pesta pora yang tidak peduli sama sekali dengan Lazarus. Yang belum makan beberapa hari. Malah anjing-anjing yang kelaparan datang dan menjilat borok Lazarus. Lalu kemudian Lazarus mati dalam keadaan busung lapar. Lalu dibawa oleh malekat-malekat kepangkuan Bapak Abraham. Orang kaya itu bersuka cita karena si miskin yang mengganggu pemandangan rumahnya sudah mati. Maka semakin menjadi-jadilah ia memuaskan hal nafsunya. Sampai juga ia mati karena kekenyangan. Lalu dikubur. Tikus mati di lumung padi. Dan sementara itu ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas sambil mengucap-ngucap ke matanya. Dilihat ia Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru. Katanya Bapak Abraham. Rupanya orang kaya ini yang maksud neraka adalah keturunan Abraham. Kasihlah aku suruh Lazarus supaya ia mencucukkan jarinya ke dalam air dan kemudian menyejukkan lidahku. Sebab aku ini kesakitan, kepanasan. Karena nyala api yang begitu menyakitkan. Tetapi kata Abraham. Anakku ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu kamu hidup. Dan kamu hidup untuk dirimu sendiri. Tidak mau mengorbankan sesuatu bagi yang lain. Sedangkan Lazarus dalam hidup ia mengalami hal yang buruk. Sekarang ini ia mendapatkan hiburan. Dan kau mendapatkan dari buah perbuatanmu selama di bumi. Wow. Keserakan membuahkan kebinasaan. Keserakan membuahkan penderitaan selama-lamanya sekalipun dia keturunan Abraham atau orang Kristen. Seandainya si kaya ini rela berkorban. Dan ingin berbagi kepada Lazarus yang miskin. Maka si miskin dan si kaya tidak akan cepat mati. Dan ketika mereka dipanggil Tuhan pun. Maka mereka akan sama-sama berada di pangkuan Bapak Abraham. Orang yang rela berkorban akan bahagia di bumi maupun di surga. Orang yang rela berkorban akan diberkati di bumi dan di surga. Orang yang rela berkorban akan aman di bumi dan di surga. Ketika Anda suka berkorban maka orang akan mengenali bahwa Anda adalah orang benar. Namun ketika Anda sulit berkorban maka orang akan mengenali Anda bukan orang benar. Jadi Anda tidak perlu pamer atau tiap trompet kalau Anda itu orang Kristen. Tunjukkan saja pengorbananmu kepada orang lain. Maka mereka akan mengenali bahwa Anda adalah orang Kristen sejati. Jadi pengertian tindakan rela berkorban. Berkorban adalah nilai dari murid Kristus. Nilai daripada orang percaya. Karena Tuhan punya nilai adalah rela berkorban. Yang ketiga pengertian tentang tindakan rela berkorban tidak bisa dipungkiri. Orang yang berkorban akan menuai banyak hal yang baik. Orang yang sulit berkorban tidak akan menuai hal yang baik. Jika Anda tidak mau mengalami hal yang buruk, senanglah berkorban. Jangan jadi beban. Jangan mikir panjang. Masmur 126 at 5.6 Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan armata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang berkorban dengan mencucurkan armata pasti akan menuai dengan suka cita. Orang yang real berkorban tanpa komplain. Bersungut-sungut. Pasti akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa bonus-bonusnya. Wow. Suatu hal yang mulia. Selain kita terlihat bahwa Kristus terwujud dalam kehidupan kita. Tapi kita pun akan menuai hal yang baik. Baik diri kita maupun orang lain. Sambil menerima bonus-bonusnya. Yesus berkorban sampai rela mati untuk menyelamatkan kita. Tidak titik. Ada koma. Tapi di hari ketiga dia bangkit. Dan sebagai bonus ya Bapak memberikan nama dia segala-nama. Tuhan segala-tuhan. Raja segala-raja. Wow. Kalau Yesus tidak rela mati. Lihat sekali-kali-kali. Bapak tidak memberikan predikat nama segala-nama. Bapak segala-raja segala-raja. Tuhan segala-tuhan. Dokter segala-dokter. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada jalan ke atas tanpa direndak. Tidak ada pintu terbuka. Tanpa pintu yang ada ditutup orang-orang lain. Jadi bersuka citalah kalau saudara ditutup pintu sama orang lain. Berkorbanlah menabur kebaikan dan pengampunan dan perbuatan baik. Nanti Tuhan sendiri akan buka pintu-pintu yang baru. Jangan sampai orangnya lukai Anda. Anda kemudian balas dengan kejahatan. Bukannya Anda menerima yang baik. Malah Anda akan menua badai. Jangan tabur angin. Anda akan menua badai. Jadi kuncinya. Jangan berhenti berkorban. Karena apabila sudah datang waktunya. Anda akan menua. Kuncinya. Jangan tawar hati berkorban. Karena apabila sudah datang waktunya. Kita akan melihat perubahan dalam diri orang itu. Kuncinya jangan sakit hati untuk berkorban. Karena apabila sudah datang waktunya. Kita akan melihat hasil yang maksimal. Kuncinya jangan kecewa berkorban. Karena tidak pernah ada yang sia-sia. Orang yang berkorban waktu. Untuk berdoa pasti akan menuai jawaban. Orang yang berkorban waktu. Untuk belajar pasti akan jadi ekselen. Orang yang berkorban untuk mengampuni. Maka akan menuai kedamaian. Musuh-musuhnya akan diperdamaikan. Orang yang berkorban kasih akan dicintai. Orang yang berkorban kejujuran akan menuai kepercayaan. Orang yang berkorban hidup suci akan berkenan di hadapan Allah dan sesama. Orang yang berkorban untuk eksersis akan menuai kesehatan. Badan yang baik. Orang yang berkorban berkuasa akan sanggup menguasai diri. Wow. Jadi jangan pernah anggap enteng kekuatan sebuah pengorbanan. Saya pernah membaca sebuah cerita. Dimana ada kisah nyata mengenai seorang wanita yang sedang hamil. Ia adalah salah seorang aktivis yang menentang adanya aborsi. Ternyata ia sendiri dihadapkan pada keadaan yang mengharuskan dirinya mengaborsi kandungannya. Sebab baby-nya dinaik nosa memiliki ketahanan tubuh yang rapuh. Jika anak itu dilahirkan, umur anak itu hanya cuma dua hari saja. Dan bukan hanya itu, ada resiko yang mengakibatkan kematian kepada si ibu. Kalau dia melahirkan anak tersebut. Dokter sudah menyarankan ia untuk menggugurkan kandungannya. Ia merasa terjepit di antara keadaan bahwa ia adalah seorang penentang aborsi. Sementara nyawanya terancam kalau ia tidak mengaborsikan anak itu. Namun ia berdoa dan ia mengambil sebuah keputusan bahwa ia akan melahirkan anak ini. Ia berkata bahwa anak ini layak untuk hidup walaupun hidupnya hanya sebentar. Suaminya pasrah dan menerima keputusan sang istri. Akhirnya ketika bayi itu lahir, ibu itu meninggal. Pengorbanan si ibu ternyata tidak sia-sia. Anak itu ternyata bertahan hidup selama dua minggu. Dan ketika anak itu meninggal atau baby itu mati. Ia mendonorkan ginjal dan jantungnya untuk dua nyawa baby lainnya yang terancam meninggal. Ibu itu mengorbankan dirinya agar bayi tersebut bisa menghidupkan nyawa bayi-bayi yang lain. Ternyata dalam suatu pengorbanan yang harus kita pilih, Tuhan memiliki rencana tersendiri. Dia bisa mengubah rancangan yang buruk menjadi rancangan yang baik. Cerita yang menyakitkan menjadi cerita yang menginspirasi. Karena dia adalah direktur daripada hidup kita. Dia selalu bekerja di balik layar. Tuhan tahu perhitungkan segala ermatamu. Pengorbanan waktu, pengorbanan hartamu, pengorbanan hidupmu. Pertanyaannya hanya tinggal maukah kita menjalankan pengorbanan tersebut? Maukah kita mengorbankan harta kita, perasaan kita, waktu kita, bahkan nyawa kita sekalipun untuk sesuatu yang lebih baik atau lebih besar? Maka ketika kita dihadapkan kepada pengorbanan, berdoa lah kepada Tuhan. Apakah ia menjadi kehendaknya atau bukan? Seperti Abraham yang harus mengorbankan Ishak anak tunggal yang dicintainya saat Tuhan minta. Bagi Abraham, Ishak lebih berharga dari harta bendanya. Lebih berharga daripada tanah yang dia miliki. Namun ketika Abraham pasrah kepada Tuhan, ia rela mengorbankan anaknya. Allah justru menahan untuk tidak mengorbankan Ishak. Karena Allah melihat hati Abraham yang lebih terpaut kepada bapaknya, lebih kepada-kepada Tuhan, daripada kepada anaknya. Maka Allah memberkati berlimpah-limpah dan berlipat kali ganda kepada Abraham. Jika Allah melakukan hal yang sama kepada Abraham, maka ia pun pasti akan melakukan hal yang sama kepada saudara. Untuk menguji Anda apakah Anda lebih tertuju hatimu kepada Tuhan atau kepada dirimu sendiri. Lebih melihat hatimu, mementingkan dirimu, atau mementingkan orang lain. Dalam berkorban, ada rencana Tuhan yang amat besar. Maukah kita berkorban untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih baik? Untuk pekerjaan Tuhan dan untuk hidup orang lain? Jadi, pengertian tindakan rela berkorban tidak bisa dipungkiri. Orang yang berkorban akan menuai banyak hal yang baik. Terima kasih telah menonton!